Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah Setiap tahunnya, Habib Umar bin Hafidz melaksanakan rihlah dakwah di Indonesia setiap minggu, akhir bulan Muharram. Jakarta, 19 September 2019, Habib Umar bin Hafidz tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Aslamah 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 Assalamah Aslamah Assalatu khayrun minan havu Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dirilah dakwah Habib Umar bin Hafidz di Indonesia 2019 ini Majelis Al-Muasola membuat acara rutin dalam rangkaian dakwah Habib Umar bin Hafidz 2019 Acara tersebut adalah kajian ilmiah, sebuah kitab karya ulama India Kitab Robbanya La Rohbanya Karya Said Abil Hasan Ali Al-Hasni An-Nadui Kajian ini diselenggarakan setiap subuh yang dipimpin oleh Habib Umar bin Hafidz Dan beliau mengatakan dalam kitabnya bahawa disana ada ucapan-ucapan yang disampaikan di dalam sebuah kejadian dan keadaan tertentu Tapi di dalamnya adalah bagaimana bisa menghidupkan kondisi Rabbaniyah Iaitu penunduan diri kepada Allah SWT di dalam umat Dalam rangkaian rihlah dakwah di Indonesia Habib Umar bin Hafidz melaksanakan sholat jumat di Masjid Jakarta Islamic Center Setelah melaksanakan sholat jumat Habib Umar bin Hafidz dijamu oleh pengurus Jakarta Islamic Center dengan makan siang Dan dilanjut ramah tamah dengan pengurus masjid Lalu melanjutkan acara di lokasi yang sama Dengan mendengarkan cerita para mu'alaf satu persatu Lalu Habib Umar bin Hafidz memberikan motivasi dan arahan tentang keindahan Islam Kasih sayang Nabi Muhammad SAW Dan kelembutan dalam menyampaikan risalah sang Nabi Dan kemudian hendaknya setiap Muslim, setiap mu'min menampung di hatinya Kecintaan kepada sang kekasih Nabi Muhammad SAW Hingga Nabi tersebut menjadi orang yang paling dia cintai Lebih dia cintai daripada anaknya, istrinya, keluarganya, harkanya atau bahkan dirinya sendiri Salah satu murid Habib Umar bin Hafidz yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalamannya Adalah Sheikh Mus'ab Penfong Sheikh Mus'ab adalah seorang mu'alaf asal Manchester, Inggris Yang menimba ilmu di Darul Mustafa Tarim, Hadromaut Dahulu kisah awal daripada pertemuan kami dengan guru-guru kami Ketika kami di Inggris sana, kami merasakan kesulitan yang begitu besar Atas diri pribadi dan juga kawan-kawan kami yang serupa dalam masuk agama ini Sehingga di saat tersebut timbul rasa yang besar bagaimana untuk mencari jalan keluar dari hal ini Di hari kedua, Habib Umar melaksanakan sholat dan kajian selepas subuh di Masjid Al-Anwar Terima kasih telah menonton! 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 Siang harinya, Habib Umar menyampaikan pesan di hadapan forum dosen dan cendikiawan muslim Di Universitas Negeri Jakarta Acara ini dihadiri pula oleh Syekh Usama Al-Azhari, tokoh ulama dari Al-Azhar, Mesir Dan saya katakan cinta dan keberatan akan senang kiasa antara Indonesia dan Mesir sampai hari jamat, insya Allah Terima kasih telah menonton! 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 22 September 2019 Habib Kumar bin Hafiz melaksanakan Hau Syekh Abu Bakar bin Salim di Cidodol Kebayoran Lama di kediaman Habib Muqsin bin Idrus Al Hamid dengan diawali sholat dan kajian subuh lalu dilanjutkan acara Hau Syekh Abu Bakar bin Salim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya Ayyuhal Jamm'ul Karim Bahaya orang-orang yang hadir di perkumpulan ini Maghanimul Majma' Ambillah peluang dalam majlis ini Ambillah peluang dari anugerah yang disurahkan Ambillah peluang daripada pandangan Allah Mendekatlah dan untuk memperbaiki fokus perbaikan hati kalian Jujurlah kamu kepada yang maha mengetahui akan segalanya Dan bersihkan hati kalian dari aib-aib Kapan lagi akan mendapati waktu-waktu yang mulia seperti ini Betapa mahalnya waktu yang semacam ini Kelak akan kamu ketahui di hari kebangkitan, di hari kiamat Ini adalah waktu untuk kita kembali kepada Allah Ini adalah waktunya kita khusyur Ini waktu untuk kita meratap kepada Allah Ini adalah waktu untuk mengambil peluang besar dari Allah Ini adalah waktu untuk kita meraih pemberian dari Allah Dan untuk meraih pandangan dari pandangan rahmatnya Allah Alay Allah bin adhraha min alaynir rahimah Tudawi kelama bihi 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 min alaynir rahimah Malam harinya, Habib Umar bin Hafidz menghadiri acara di Semesco, Jakarta untuk memberikan nasihat di acara Alawiyin yang diselenggarakan oleh Robitoh Alawiyah. Di tempat yang sama pula, Habib Umar bin Hafiz mengisi acara Jalsa Hadorim, yaitu acara komunitas keturunan Hadromaut atas kerjasama Robitoh Alawiyah dan Al-Irsyad. Wahai orang yang tercabangkan daripada keturunan imam ini, apa kira-kira batasan kedekatan kalian kepada Rasulullah? Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid yang menjadi pengasuh Robitoh Alawiyah dan Al-Irsyad, beliau mengatakan, mana mungkin bagi kalian seorang murid talabatul ilim, kira-kira 40 hari belum melihat Rasulullah S.A.W. dalam tidurnya? Bagaimana engkau dianggap santri, sementara seminggumu terlewatkan tanpa melihat Rasulullah? 23 September 2019, Habib Umar bin Hafiz mengawali hari dengan mengisi kajian subuh di Masjid Al-Anwar. Kajian subuh ini adalah kajian subuh terakhir di Masjid Al-Anwar yang berkesempatan menjadi tuan rumah kajian subuh selama tiga hari. Habib Umar bin Hafiz mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pemurus Masjid. Allah hidupkan hakikat Islam dan iman dalam hati kita. Dan kita dilihat, tampakkan bendera Islam tersebar di seluruh penjuru dunia. Saya terima kasih sekali kepada pengurus Masjid Al-Anwar ini dengan sebaik-baiknya, semudah-mudahan dibalas oleh Allah. Telah ada di beberapa pelajaran subuh ini selama tiga hari. Dan melayani para tamu-tamu yang datang dengan baik. Dan hati mereka bagus untuk membuka dengan baik. Dan minta maaf kalau berpihak kepada masyarakat adanya penuhnya orang-orang yang hadir sehingga mengganggu perjalanannya. Tetapi ketahuilah semuanya itu akan dibalas yang besar oleh Allah Ta'ala. Siang harinya, Habib Umar bin Hafiz menghadiri pertemuan Majelis Al-Wafa Bi Abdillah di Semesko, Jakarta. Majelis Al-Wafa adalah perkumpulan para alumni Darul Mustafa. Majelis Al-Wafa. Majelis Al-Wafa. Majelis Al-Wafa. Majelis Al-Wafa. Selanjutnya Habib Umar bin Hafiz mengunjungi kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama. Di Kramat Raya, Jakarta. Dalam kunjungan ini, Habib Umar bin Hafiz disambut antusias warganah di Jin serta disambut oleh para pengurus PBNU. Para kiai juga turut menyambut kedatangan perdana Habib Umar bin Hafiz di kantor PBNU. Kamerika Uhar bin Hafiz di kantor comunasi terhadiri halaman bisnidants ABV di Syaorim al Afif di Neбо. Aud ayamkar- kupa-kupa. Klain~!! estreman tuha. Augasi Khalga. Baik-kupa. Baik-kupa. Kepala. Valasaensenya. Majelis Al-Wafa. Salam alcol ilahsub cara POWRI. Amin. Amin. Beliau melanjutkan acara untuk menghadiri tablik akbar Majelis Rasulullah SAW di Silang Monas. Terima kasih telah menonton! 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 2019, Habib Umar bin Hafiz melanjutkan perjalanan dakwahnya di Kota Semarang. Diawali dengan rohah di Kampung Petek, kediaman Habib Zian bin Ali Al-Jufri. Lalu lanjut di acara Multako Ulama. Multako Ulama Majelis Al-Muasolat tahun ini diadakan di universitas untuk pertama kalinya, tepatnya di Universitas Sultan Agung Semarang. Sebelumnya Multako Ulama selalu diadakan di Pondok Pesantren. Tetapi tahun ini diadakan di kampus untuk memperluas dakwah Majelis Al-Muasolat. Beliau mengatakan bahwa ahli politik dan yang lainnya bagi kami adalah merupakan obyek dakwah kami. Setelah menghadiri Multako Ulama di Uni Sula, Habib Umar bin Hafiz menghadiri tablik akbar yang diselenggarakan oleh Majelis Al-Wafa Bi Abdillah di Simpang Lima, Semarang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mudah-mudahan dipadamkan api yang menyala yang ada di Sumatera dan Kalimantan Dan tolak segala pengaruh buruk dari api tersebut Asapnya, debunya dan keburukan yang dibawa olehnya Demikian pula api fitnah yang terjadi tengah-tengah masyarakat Sehingga mereka saling benci satu dengan yang lain Dan saling bermusuhan satu dengan yang lain Padamkanlah api permusuhan itu semuanya ya Allah Dan perbaikilah keadaan para penduduk kota Semarang dan penduduk Jawa Tengah dan seluruh kaum muslimin 26 September 2019 Habib Umar bin Hafidz sampai di kota Solo Dan langsung menuju Masjid Riyad Disambut oleh Habib Hasan bin Anis Al-Habshi Selaku kholifah Masjid Riyad Solo Lalu Habib Umar bin Hafidz Menuju kamar untuk beristirahat Dan menghadiri maulid malam jumat Di Masjid Riyad Solo Selamat tinggal Selamat tinggal 27 September 2019 Habib Umar bin Hafidz mengawali dakwahnya Dengan mengisi kajian subuh di Masjid Asagaf Solo Selamat tinggal Lalu siang harinya Habib Umar bin Hafidz memberikan khutbah jumat Di Masjid Adwung Surakarta Selamat tinggal 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 Selamat tinggal